Bersambung Lagi santai doang sih sebenernya emang kayak cuman lagi ngobrol doang Cuman akhirnya gak tau kenapa bisa kata-kata aku bisa dijadiin lagu Dan lagunya jadi sangat-sangat relatable dan sangat bagus Dan sangat sesuai dengan vision aku dari awalnya Semoga aku dikasih kesempatan untuk bisa promosiin lagu ini di negara lain Cuman untuk sekarang kita hanya fokus di 3 negara gitu Sebenernya pingin banget, pingin banget explore nyanyi lagu pakai bahasa Indonesia Cuman emang karena vision yang kita buat sekarang dan target kita emang untuk bisa go international Dan ini juga spesial dari aku untuk fans-fans aku yang dari luar negeri juga Biar mereka semua bisa relate dengan lagunya dan juga bisa mengertiin artinya dari lagunya sendiri Jadi mungkin ya doain kalo misalnya bikin single lagi kedepannya Aku emang pinginnya masuk Indonesia sih Oh iya, aku kalo dari aku sih sebenernya dua-duanya nyaman Cuman fun fact aku baru, mulai lancar bahasa Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu Itu pas pertama kali aku terjun ke dunia hiburan, dunia entertainment Dan alasan dibelakang itu, karena aku emang dari dulu sekolah di sekolah swasta, sekolah internasional Dan di rumah aku juga terbiasa pakai bahasa Inggris Jadi kalo ngomong bahasa Indonesia ya paling aku ngobrolnya dikit-dikit Kalo sesuatu masih bisa pakai bahasa Indonesia dulu tapi lebih ke bahasa Inggris Dan sekarang ya puji Tuhan bahasa Indonesia aku udah semakin lancar dan aku udah terbiasa pakai bahasa Indonesia Oh engga, lebih ke ngobrol aja sama temen-temen aku yang di entertainment juga Dan juga kalo misalnya aku lagi ada kegiatan photoshoot misalnya Atau lagi syuting aku suka ngobrol sama gurunya Atau sutradaranya kan juga pasti advice aku pakai bahasa Indonesia Jadi itu yang bantu banget sih Awalnya sebenernya aku agak diem karena aku gak tau cara responnya gimana Cuman aku diem karena aku tuh pengen belajar gitu Aku pengen liat cara mereka ngobrol dan aku pengen dengerin aja dulu sebelum aku mengucapkan kata-katanya sendiri Engga kok, karena kebetulan aku juga akhirnya disini ya Jadi engga, ga susah mungkin aku awalnya emang struggle-nya cuma diartikulasi terus Setahun? Setahun, iya Belum, belum, belum Pengen ini sih pengen explore untuk nyulis lagu pakai bahasa Indonesia Cuman untuk sekarang aku masih belum nyoba Mungkin untuk single, next single-nya Sebenernya kalo di compare sama single aku yang sebelumnya Itu kan genre-nya lebih ke balak, lebih ke slow Kalo ini justru aku explore genre yang beda Which is lebih ke RnB Cuman untuk kedepannya karena aku memang anaknya lumayan suka explore dan juga suka nyobain hal-hal yang baru Aku pingin nyobain genre yang baru juga sih Apa ya? Lebih ke... Mungkin jazz Aku pengen explore jazz Karena belakangan ini aku juga lagi suka dengerin lagu jazz Dan juga... Untuk sekarang sih aku baru mikirin jazz Kebetulan kalo kpop tuh aku cuma dengerin beberapa lagu dari grup-grup tentu Cuman kalo terinspirasi sih mungkin bisa jadi Karena emang ada beberapa lagu yang stylenya agak mirip sama lagu yang aku buat sekarang Yang genre-nya juga RnB Jadi kalo terinspirasi ya pasti karena Aku juga kalo soal lagu aku nyari inspirasi dari mana-mana kan Mawapun itu dari lagu Korea atau lagu barat gitu Jadi pasti ada inspirasi Kalo dari look sih Kalo dibilang terinspirasi mungkin Kalo aku sih emang ikutin beberapa hip-hop group Tapi Lebih ke grup yang cewek ya sih Karena aku lumayan ngefans banget sama BLACKPINK Aku emang sempet hadirin di konser mereka juga Jadi untuk style yang cowok mungkin Rambutnya bisa Ya bisa jadi kayak salah satu aku yang aku terinspirasi rambut style korea gitu Cuman kalo dari fashion Fashion kebetulan dari aku sendiri sih Dia support dari mama Kebetulan ya dia emang dari dulu Kalo soal kerjaan atau soal Pelajaran di sekolah Apa yang aku suka itu dia semua serahin ke aku Jadi aku bersyukur banget Karena aku dapat support yang sangat-sangat luar biasa dari pada aku Jadi untuk single ini yang pasti dia support banget Dan juga kalo misalnya aku butuh advice atau aku butuh Aku ada keluhan sesuatu Aku juga bisa langsung balik ke mama Karena juga kebetulan dia dulu sempet masuk ke dunia entertainment juga Dia sempet main sim-sinetron Jadi karena music video ini bentuknya seperti short film Aku lebih sering take-talkan sama mama aja sih Berita advice Terus kalo misalnya ekspresi aku kurang aku nanya Menurut dia gimana harusnya gimana gitu Jadi lebih ke back and forth advice aja Jadi kalo ya puji Tuhan kalo misalnya semua yang lancar Rilisnya bakal di bulan depan Dan dari konsepnya tersendiri Itu emang sebuah brand streetwear Mungkin juga bisa dimiripin sama style-style Eropa Atau style Korea even Karena streetwear sekarang kan udah luas banget Dan ini juga idenya dari aku sendiri Jadi aku emang suka pake baju yang keliatan formal seperti ini Tapi ada essence streetwear gitu Misalnya kayak formal kayak gini tapi cananya pendek Misalnya kayak gitu kan Jadi style yang lumayan lagi keren sekarang Jadi bajunya bakal Ya bajunya tetep bisa dipake ke acara formal Cuman ada sebuah kayak motif yang bikin bajunya gak terliatan terlalu kaku gitu Tadak, aku emang apa ya dari Ini sih biasanya aku suka scrolling-scrolling di Pinterest gitu Dan enak sih soalnya kalo di Pinterest itu Kalo misalnya kita suka Kita suka satu foto misalnya itu bakal muncul terus Dan foto-foto yang sama atau yang mirip itu bakal muncul di Pinterest Jadi biasanya di Pinterest atau engga di Instagram Kalo ya kalo semuanya lancar dan Apa? Semuanya oke Aku bakal ada rencana mau collab sama artis dari luar Cuman masih ada jawaban nih sebagai pelancar Belum bisa semua ya Kalo jadi Aku melaburkan sama artis dari filmnya Lebih keini aja sih Karena aku Maksudnya aku juga Perhatiin followers aku Dan aku liat apa yang mereka suka Dan karena kalo di Instagram tuh Aku suka posting foto-foto outfit aku Dan suka posting foto full body juga Dan fans-fans aku tuh mereka bisa Saking girl shape-nya tuh mereka langsung capture fotonya Dan mereka langsung nyari tuh baju aku Misalnya dari mana Harganya berapa Dari merek apa Dan aku mikirnya daripada Mereka susah-susah nyari kayak gitu Mendingan aku bikin clothing brand sendiri Karena aku rasa di Jakarta sebenernya ada banyak banget yang suka sama fashion Dan ada banyak orang disini yang style-nya bagus banget Cuman mereka masih bingung cari baju-baju seperti itu Dimana ya Didekriin buat sebuah platform Dimana mereka bisa Ya dapetin style yang mereka suka Dan gak harus cari jauh-jauh Oh lumayan sih lumayan sulit Karena kebetulan kan aku juga kerja sama tim Dan kalo kita kerja sama tim Kita harus Ya maksudnya harus satu pemikiran Soal design-nya Dan juga Vision-nya tersendiri Gimana cara kita mau market bajunya Dan videonya mau style kayak gimana Jadi Semua itu terlibat dalam satu proses Dan Pokoknya sulitnya tuh kalo misalnya timnya ada yang gak sepemikiran gitu Jadi Harus dibayakin komunikasi aja sih Kebetulan kemarin aku baru main film di Korea Jadi Ya Kemarin tuh aku sempet main film di Korea sama Starvision Judul filmnya Laut Mungah Dan itu bakal rilis bentar lagi juga Kalau gak salah di bulan November Jadi Ya Kemarin aku udah sempet ada pengalaman syuting sama tim Korea juga Dan Sejitu kan semuanya perjalanannya lancar Dan aku juga ada rencana bulan depan Bakal syuting seris di Korea lagi Seris Indonesia Sedis Indonesia tapi syuting di Korea Syutingnya di Korea Banyak sih sebenernya Kalo syuting di Korea itu yang pasti Ya kalo kita bahas cuaca ya pasti bedakan Disana Adem Enak disana Terus Terus Kebetulan Kita juga pake tim produksi dari sana Dan mereka juga sangat-sangat sportif Dan juga Bantu banget Untuk kita Karena itu baru pertama kali Terus syuting di luar negeri Dan mereka ngasih tau Hal-hal yang aku ngakuin Terus hal-hal yang oke disana Mereka semua Sangat-sangat informatif Dan kalo tim produksi itu Mereka sangat ketat soal waktu Jadi Kalo misalnya kita pelat semenit atau dua menit pun Itu mereka gak bisa tolerasi Jadi syuting disana ya Puji Tukang sehat banget Dan Tim produksi yang kita pake Ada beberapa yang juga bisa Komunikasi dengan bahasa Inggris Jadi itu juga bikin Syutingnya lebih lancar juga Udah Tadi kebetulan dia di dalem bioswap ini Belum Belum Aku belum sempet Ini sih belum sempet Tanya komentarnya apa Cuman Ya Apapun yang aku lakuin Dia pasti selalu support sih Ya Yang pastinya Inggris juga Dia selalu ingetin aku Untuk selalu Berendahkan hati ini Selalu humble Kepada siapapun Ya jangan berlaku sombong Dan juga inget bahwa Ini semua Bukan karena kerja keras aku doang Tapi juga Orang-orang yang di sekitar aku Kalo dia mau terjun Di dunia hiburan aja sih Aku pengen Karena kayaknya seru Anak sama orang Main di sepuluh Cuman Susah banget deh Ya Apa Konfins dia untuk main Lagi karena dia Udah Udah capek Pernah 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 Kita kebetulan Sampai hari ini Juga masih temenan Iya Masih temenan Cuman mungkin ini Jadi sebuah Kejutan mungkin Jangan tau Desainer favorit aku Sekarang aku lagi suka Sebenernya ini bukan Namanya desainernya Tapi aku lagi suka Sebuah clothing brand Namanya Amy Leondor Terus satu lagi Aku suka Alexander Alexander Wayne Karena itu Mereka visionnya Lumayan mirip Dengan clothing brand Yang aku bakal luarin Mereka brand yang streetwear Tapi mereka juga ada Look yang formal juga Jadi gak hanya Streetwear Gak hanya Bisa dipakai untuk Hangout sama temen-temen Tapi juga bisa dipakai Di acara formal juga Itu yang aku suka Dengan mereka Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa